Selamat datang di tempat yang paling berbahaya dan gak biasa untuk berwisata. Suka film horor dan pemandangan aneh? Suka teka-teki dan fenomena yang gak bisa dijelaskan? Bagus! Kamu pasti akan menyukai lubang daging misterius. Ini adalah terowongan yang lebar, sangat besar, hingga menara Eiffel bisa muat di dalamnya, dan kedalamannya masih belum diketahui. Tapi intinya, terowongan ini tampaknya adalah makhluk hidup. Ini adalah monster raksasa yang bernafas, mengeluarkan suara, bisa bergerak, dan memengaruhi suasana hatimu. Kalau penasaran, datanglah ke Permian Basin di Texas Barat. Di sini kamu bisa memesan hotel dengan jendela yang menghadap gelubang daging raksasa, menikmati sarapan lezat, dan mengambil foto-foto menakjubkan dari fenomena menakutkan ini. Tapi yang paling luar biasa, kamu bisa berwisata ke kedalaman monster ini. Jangan khawatir, semua karyawan kami adalah profesional sejati dengan keterampilan yang tinggi dalam menyelam ke dalam lubang daging. Selama perjalanan, kamu bisa menyentuh makhluk tersebut dengan tangan. Melihat binatang nggak dikenal yang hidup di dalam organisme ini, dan membawa kerang dari labirin tak berujung sebagai kenang-kenangan. Nikmati liburan tak terlupakan, perjalanan ke lubang daging misterius. Biaya wisata nggak termasuk dalam paket, jadi kamu harus mengecek harga ke operator tour. Kamu baru aja dengar berita palsu yang dibuat di Reddit oleh seorang seniman bernama Trevor Roberts. Banyak orang yang mempercayainya dan pergi ke Texas Barat untuk menemukan lubang hidup. Skala dan detail dari proyek ini luar biasa. Seniman ini membuat brosur yang diterbitkan atas nama ilmuwan, organisasi rahasia, ahli geologi, dan agensi perjalanan. Dia menggambarkan lubang itu secara rinci, membuat model yang indah di Photoshop, menulis tentang struktur internal lubang, dan bahkan terus menyimpan kronik peristiwa palsu. Semuanya berawal pada tahun 70-an. Para penambang sedang mengebor sumur untuk mencari minyak dan menemukan lapisan tanah yang aneh. Ilmuwan, ahli geologi, konstruktor, dan organisasi rahasia tiba di lokasi tersebut. Mereka memulai penggalian berskala besar dan menemukan organisme hidup yang nggak dikenal. Ahli biologi menyatakan, struktur biologisnya mirip mamalia. Ada lapisan kulit, epidermis, dermis, dan tipodermis. Banyak bahaya di dalam terowongan ini. Kamu bisa tersesat kalau salah belok. Ini bukan hanya satu lorong besar. Banyak cabang dan bagian lain yang mengarah ke tempat yang nggak diketahui. Bahaya lainnya adalah kejang. Dinding organisme berkontraksi dan menyusut secara tak terduga. Seperti saat otot-ototmu menegang ketika dikelitik seseorang. Ada juga makhluk-makhluk kecil aneh yang hidup di dinding lubang yang bisa kamu temui di dalamnya. Kamu harus mengenakan pakaian pelindung untuk masuk ke sana. Dinding lubang dapat menarik kelembapan keluar dari tubuhmu. Meskipun kamu nggak menyentuhnya, lubang besar itu butuh minum dan makan. Dan ia butuh banyak. Hingga saat ini, ilmuwan belum berhasil menentukan ukuran pasti dari lubang tersebut dan seberapa dalam lubang tersebut membentang di bawah tanah. Sejauh yang kita tahu, lubang itu mungkin sedang tumbuh dan bergerak menuju inti bumi. Jika sampai ke pusatnya, lubang ini dapat menyebabkan kehancuran di seluruh dunia. Namun, sejak penemuan dan penelitian lebih lanjut, orang-orang telah memperluas terowongan di dalam lubang dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Anodyne Deep Earth Mining Company. Mereka membangun staples yang secara artifisial memperluas dinding tubuh. Dan sebagian besar tujuannya untuk mengubah lubang menjadi objek wisata. Pada tahun 80-an, tempat ini menjadi salah satu taman nasional di Amerika. Perusahaan Anodyne Deep Earth Mining membangun terowongan sepanjang 1,6 km untuk mengirim turis ke sana. Namun, banyak orang yang pergi ke sana nggak berhasil kembali. Ada banyak labirin di dalam lubang yang membuatmu mudah tersesat. Ketika perusahaan memperluas terowongan dan memperkuat dinding dengan bingkai dan penyokong, lubang itu mengeluarkan erangan panjang yang terdengar jelas hingga bermil-mil jauhnya. Lubang itu merasa sakit dan nggak suka dengan apa yang dilakukan orang-orang. Usia pasti organisme super ini juga nggak diketahui. Namun, para ilmuwan menemukan cangkang makhluk laut purba di dalamnya. Hal ini menunjukkan lubang itu dulunya berada di bawah air. Ada lautan di tempat ini sekitar 146 juta tahun yang lalu. Selain itu, ilmuwan bilang ini bukanlah satu organisme, melainkan sebuah koloni raksasa dari banyak makhluk yang lebih kecil. Jutaan makhluk hidup yang nggak dikenal beradaptasi dengan kehidupan di dalam monster ini. Mungkin dahulu kala, lubang itu adalah organisme yang terpisah. Kemudian, selama jutaan tahun, makhluk lain menempel pada bagian dalamnya. Makhluk-makhluk ini mirip dengan krustasea dan kumbang telah mengembangkan perlindungan terhadap asam lambung dari organisme super. Namun, lubang ini nggak hanya memakan apa yang ada di dalam perutnya. Ia juga menyerap sumber daya bumi, minyak, dan air. Ketika mendekati lubang misterius itu, orang-orang menyadari bahwa mereka mulai mengalami perasaan aneh, cinta. Mereka merasa bahagia dan ingin selalu berada di dekatnya. Mungkin inilah alasan perusahaan nggak bisa melakukan eksperimen yang lebih menyeluruh terhadap organisme ini. Mereka nggak ingin menyakitinya. Atraksi ini berhasil berkat feromon yang dilepaskan lubang itu ke udara. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke lubang untuk menikmati cinta yang diciptakan monster itu. Mereka mengadakan festival dan pertunjukan di sana, bahkan menulis lagu tentangnya. Namun, meski demikian, beberapa orang mulai menggunakan lubang itu untuk tujuan yang egois. Perusahaan-perusahaan menemukan bahwa daging makhluk ini merupakan bahan baku yang murah dan berharga untuk industri lain. Mereka menyadari mereka bisa menghasilkan banyak uang dari sini. Makhluk itu mulai dieksploitasi. Banyak yang takut makhluk itu akan bangun dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Tapi organisme itu tetap tinggal di dalam tanah. Orang-orang mengebor terowongan baru, mengekstraksi material dan berwisata. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 2007. Pada hari itu, terjadi kelebihan beban jaringan. Sistem transmisi daya di dalam lubang dan semua rig pengeboran mulai mengirimkan arus listrik. Lubang raksasa itu mulai kejang. Pada saat itu, para turis sedang berwisata ke sana. Lorong-lorong mulai menyempit dan orang-orang terjebak. Operasi penyelamatan pun dimulai. Rencananya sederhana. Ilmuwan memutuskan untuk melemparkan racun ke dalam lubang. Hal ini diharapkan bisa memaksa lubang untuk memuntahkan orang-orang. Mereka membuang zat itu ke dalam dan berhasil. Lubang itu memuntahkan potongan-potongan pakaian dan beberapa makhluk yang hidup di dalamnya. Tapi gak ada manusia. Bersamaan dengan itu, lubang tersebut mengeluarkan awan uap dengan bau tak sedap yang menyebar sejauh 80 km. Tempat itu menjadi beracun. Semua orang dievakuasi. Hotel-hotel ditutup. Semua pekerjaan konstruksi dhentikan. Taman Nasional AS ini menjadi tempat terlarang. Dan hanya orang-orang penting yang bisa memasukinya. Belakangan, lubang tersebut menjadi objek penelitian bagi organisasi rahasia dan ilmuwan. Mereka menemukan bahwa makhluk ini memiliki lima anggota tubuh yang melekat pada tubuh bagian tengah. Sementara lengan kaki dan kepalanya masih belum diketahui. Setelah melepaskan racun, lubang itu tertidur lagi. Kadang-kadang ia bergerak dan dari kedalamannya terdengar suara-suara pelan, bereaksi terhadap penelitian orang-orang. Kamu bisa menemukan banyak informasi tentangnya di Reddit. Trevor Roberts membuat brosur, laporan, dan diagram tentang terowongan internal lubang tersebut. Pengguna Reddit lainnya juga ikut bergabung. Dia mencoba merilis materi tentang lubang tersebut dua kali sebulan. Selain itu, dia juga berencana untuk membuat album besar dengan ilustrasi dan informasi rinci tentang proyeknya. Penggemar memperluas dunia lubang misteri. Kamu bisa menemukan brosur promosi mereka dari hotel-hotel yang di dekat lubang, diagram terowongan daging, dan bahkan penjelasan rinci tentang pakaian pelindung yang bisa digunakan saat berwisata. Banyak yang melihat proyek ini sebagai demonstrasi filosofis tentang hubungan antara manusia dan alam. Seseorang suka membaca detail struktur internal lubang. Kamu juga bisa menjadi bagian dari proyek ini dan menghasilkan sesuatu yang baru lho. Misalnya mencetak gambar lubang di kaos dan muk atau beberapa fitur biologis apapun. Sementara orang-orang mengerjakannya, lubang ini terus bernapas, menyusut, mengembang, dan mengeluarkan suara-suara misterius. Lubang mit misterius adalah koloni besar organisme kecil yang hidup dan semua makhluk ini adalah manusia.